Bersama saya Alisa Nada kita wali berita pertama pemirsa bencana alam tanah gerak yang terjadi di Desa Tumpuk Kecamatan Sawu Ponorogo saat ini kian mengkhawatirkan. Dan untuk informasi selengkapnya sudah ada di lokasi bencana reporter Sakti TV Agni Saraswati. Silahkan rekan Agni. Terima kasih rekan Alisa Nada dari studio News Sakti TV Madiun. Baik pemirsa dapat saya sampaikan saat ini bahwa saya sedang berada di lokasi bencana tanah retak atau tanah gerak di Desa Tumpuk Dusun Sumber Kecamatan Sawu Ponorogo. Seperti diketahui bencana tanah retak atau tanah gerak ini sudah terjadi sejak beberapa hari lalu yang kemudian akhirnya menimbulkan kekhawatiran masyarakat setempat. Seperti yang terlihat di layar televisi Anda pemirsa tanah retak yang terjadi mengakibatkan sejumlah rumah mengalami kerusakan yang semakin hari semakin parah. Baik itu di lantai maupun di dinding sehingga warga memilih untuk mengungsi dan menyelamatkan barang berharga mereka. Seperti peralatan elektronik juga hewan ternak. Baik informasi terbaru pemirsa setidaknya ada 25 kepala keluarga yang terdampak bencana ini. Sebagian dari mereka memilih mengungsi ke gedung sekolah atau ke tempat yang lebih aman. Warga khawatir jika terjadi longsor besar sewaktu-waktu akibat tanah gerak tersebut. Selain itu pemirsa dapat saya sampaikan bahwa warga terdampak sepakat untuk menutup akses masuk ke lokasi terdampak ini karena takut mengancam keselamatan warga lainnya. Informasi terakhir yang bisa saya sampaikan adalah sekitar 130 lebih pengungsi bencana tanah gerak atau tanah letak membutuhkan bantuan berupa pakaian serta perlengkapan bayi. Sedangkan untuk kebutuhan makan minum sudah dipenuhi dapur umum yang didirikan di lokasi pengungsian. Dan seperti diketahui juga pemirsa bahwa desa Tumpu, Dusun Sumber memang berada di areal perbukitan yang cukup rawan terjadi longsor. Apalagi di cuaca ekstrim hujan terus-menerus terjadi seperti saat ini. Untuk informasi lebih lanjut atau informasi update-nya pemirsa Anda bisa menyaksikan program Berita Teras ataupun di Youtube channel kami. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kembali ke studio. Terima kasih.